Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Pulau adalah sebidang tanah yang dikelilingi air, yang lebih kecil dari benua, dan lebih besar dari karang. Kumpulan beberapa pulau, dinamakan pulau-pulau, atau kepulauan. Beberapa negara, tentunya memiliki sebuah pulau yang kerap disebut sebagai pulau tersembunyi. Pulau tersembunyi ini, tentunya identik dengan keindahan, dan jarang dikunjungi oleh wisatawan. Tidak hanya identik dengan keindahan, ternyata, pulau di beberapa negara ini sangat aneh, dan dilarang untuk dikunjungi oleh masyarakat. Berikut, 6 pulau terunik dan teraneh di dunia, antara lain. 1. Pulau Ilha de Coimada Grande, yang berada di Brazil Karena suatu alasan sederhana, Pulau Ilha de Coimada Grande, menjadi pulau yang berbahaya dari pulau di negara lain, dan terlarang untuk dikunjungi. Hal ini, karena pulau ini, mungkin merupakan hotspot terbesar untuk habitat ular berbisa emas di dunia. Pulau ini, memiliki ribuan ular yang berhabitat di dalamnya. Ular berbisa emas ini, merupakan salah satu ular paling mematikan di dunia. Alasan sederhana inilah, yang membuat pulau ini dilarang untuk dikunjungi. Selain berbahaya, juga bisa membuat pengunjung ketakutan, untuk tinggal di pulau bersama ribuan ular yang sangat mematikan. 2. North and South Brother Islands, yang berada di New York Pulau North and South Brother, adalah sepasang pulau kecil yang terletak di East River, kota New York, yang berada di antara daratan utama Brong, dan pulau Rickers. North Brother Island, dulunya merupakan lokasi rumah sakit Riverside, untuk penyakit yang dapat dikarantina. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1850-an, dengan tujuan untuk merawat dan mengisolasi korban penyakit cacar. Karena dikhawatirkan penyakit tersebut bisa menularkan lebih banyak lagi korban, sehingga sekarang tempat tersebut sudah tidak berpenghuni. Oleh karena itulah, pulau ini merupakan salah satu tempat yang terlarang untuk umum, sehingga seseorang yang ingin mengunjungi pulau Brotter harus memiliki izin. 3. Pulau Isola Lageola, yang berada di Italia Pulau Isola Lageola, merupakan salah satu pulau unik, yang terletak di negara Italia, tepatnya berada di lepas pantai Napoli. Di pulau tersebut, terdapat karang yang berbentuk unik, serta vila yang megah, namun tidak ada yang berani mendekat dan masuk ke pulau tersebut. Hal ini, karena dipercaya jika tempat tersebut angker dan dikutuk. Pulau ini, dikabarkan telah dikutuk, sehingga beberapa orang kaya atau siapa saja yang memiliki pulau ini, semuanya sering mengalami kemalangan, dan selalu bernasib sial. Menurut kesaksian warga lokal, orang-orang yang pernah tinggal di pulau tersebut, mengalami kematian secara mengerikan. Mulai dari dibunuh, hingga tenggelam di laut. 4. Pulau Terapung Uros, Danau Titicaca, yang berada di Peru Pulau Terapung Uros, merupakan pulau buatan manusia, dan berfungsi sebagai desa kecil, yang terletak di Danau Titicaca, Peru. Sejarah tentang pulau tersebut cukup unik, yaitu, dibangun untuk menghindari musuh pada zaman dahulu. Pulau ini, dianggap mampu memberikan perlindungan bagi mereka yang tinggal di sana. Hal ini, karena mereka benar-benar terisolasi, karena tempat ini, terletak sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Pulau tersebut, dibuat dari alang-alang yang tumbuh di sepanjang tepi danau. Alang-alang kering tersebut, dibundel dan dibentuk menjadi kapal yang mengapung. Meskipun terisolasi, namun, pemandangan yang disajikan, mampu untuk memanjakan mata. 5. Pulau Surtsey, yang berada di Islandia Islandia, merupakan salah satu negara yang memiliki sebuah pulau, yang bernama Pulau Surtsey. Pulau ini, adalah pulau kecil di pantai Islandia. Pulau ini, merupakan pulau yang baru terbentuk sejak letusan gunung berapi, yang terjadi pada sekitar tahun 60-an. Banyak hal yang mungkin belum diteliti, sehingga, pemerintah belum bisa menjamin faktor keselamatan di pulau ini. Oleh karena itulah, yang menjadi alasan mengapa orang-orang belum diizinkan, untuk mengunjungi pulau ini. Untun saat ini, Pulau Surtsey digunakan sebagai stasiun penelitian alam, yang bertujuan untuk memberi lebih banyak wawasan dan pengetahuan, tentang tahun-tahun awal pembentukan pulau. 6. Pulau Sabel, yang berada di Nova Scotia, Kanada Pulau Sabel, adalah sebuah pulau kecil di Kanada, yang terletak 300 km, di tenggara Halifax, Nova Scotia. Dan sekitar 175 km, tenggara titik terdekat dari daratan Nova Scotia, di samudera Atlantik Utara. Pulau ini, terkenal dengan banyaknya kapal karam. Diperkirakan, ada sebanyak 350 kapal, yang diyakini menjadi korban jeruji pasir di pulau itu. Kabut tebal, arus berbahaya, dan lokasi pulau di tengah jalur pelayaran transatlantik utama, serta daerah penangkapan ikan yang kaya, menyebabkan banyaknya bangkai kapal. Karena begitu banyak kapal karam, tempat ini, akhirnya dijuluki sebagai kuburan Atlantik. Sekarang, Pulau Sabel hanya dihuni oleh beberapa keluarga, dan beberapa ratus kuda poni liar. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.